Intro Pemirsa Kapolda Riau Irjen Paul Muhammad Iqbal memimpin upacara hari ulang tahun Satpam ke-42 tahun 2023 Kapolda berharap Satpam yang banyak berkontribusi untuk Riau harus semakin melatih diri, tangguh, tangkas, humanis serta semakin ada di hati masyarakat Upacara hari ulang tahun Satpam ke-42 tahun 2023 ini berlangsung Senin pagi di lapangan apel Mapolda Riau, Jalan Patimur Rappekanbaru Kapolda Riau Irjen Paul Muhammad Iqbal langsung memimpin jalannya upacara Selain dihadiri para pejabat utama Pola Riau, seluruh kapolres sejajaran Pola Riau Kapolda Riau turut memberikan penghargaan kepada 6 Satpam yang berprestasi membantu tugas kepolisian Dalam kesempatan ini Kapolda Riau bersama Direktur Bin Mas Polda Riau dan Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau Apsiriau Emi Afrizon juga melakukan pemotongan tumpeng yang langsung diberikan ke Satpam Jika pandemi sudah mulai lantai dan insya Allah kita semua kerja-kerja kita bersama diri-kirai oleh rakyat wa sallam wa ta'ala insya Allah akan berubah menjadi endemi dan ini juga ada kontribusi yang sangat luar biasa daripada salah satu pertama setidaknya di ruang kerja masing-masing kita lihat waktu kita mengambil ruang atau perbuang pada di era pandemi Satpam memberikan protokol kesehatan yang sangat luar biasa sehingga ekonomi terus berjalan tetapi protokol kesehatan yang juga berjalan ini menunjukkan bahwa Satpam di era pandemi tidak sedikit kontribusi yang kembangkan banyak ini apresiasi juga lainnya untuk melakukan korban kasus dan untuk melakukan pelayanan-pelayanan dan kerja-kerja kursi dan pesan saya tadi bahwa Satpam di Ukeriau harus semakin melatih diri semakin tangguh semakin bangka tetapi juga semakin manis dan semakin ada di atas kerja-kerja kursi kerja-kerja berhubungan itu kerja kerja-kerja 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 Sementara Direktur Binmas Pol Dariau Kompes Pol Wendri Purbiantoro dan Ketua DPD Absiriau Emi Afrizon mengaku tetap berupaya maksimal meningkatkan kemampuan Satpam sesuai yang diharapkan ke Pol Dariau Bimas sebagai peminat fungsi dari Satpam ini bahwa kita selalu korelasi dengan DOJB jadi disitu kita titipkan untuk para rekan-rekan DOJB selaku pendidik pendidik Satpam ini kita titip bahwa untuk mereka sambil dilatihkan kemampuan fisik kemudian kemampuan bela dirinya kemudian juga kemampuan-mampuan yang sebanyak melayani sesuai dengan tugas Pak Polisi bahwa mereka diberikan satu pelayanan atau ajaran pelayanan yang baik bagaimana masyarakat itu bisa bisa terlayani di lingkungan kerjanya dan untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya Alhamdulillah kita anggota-anggota polisi dari Bimas itu selalu mengecek dan melakukan pembinaan rutin jadi saya ingatkan pada kasus Sampam untuk mereka selalu mengontrol mengontrol kegiatan di DOJB itu untuk selalu kemampuan fisik terutama fisik penampilan itu yang kami harapkan terkait dengan berman dari Kapolda tadi untuk peningkatan kemampuan tenaga-tenaga pengamanan yang ada di Riau dari Apsi mungkin yang jelas salah satu adalah pembinaan secara maraton atau pembinaan secara rutin kepada setiap-setiap Sampam yang ada di Pekan Baru terutama mungkin mulai dari dikelat dulu dikelat pendidikannya dari sana yang kita membawa supaya Sampam ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat itu harapan kita ke depannya Pak? harapannya tetap Sampam adalah garda terdepan untuk pengamanan baik di lingkungan baik di perusahaan dan mereka memang berada di dalam lingkungan masyarakat Terima kasih Hemi juga berharap kehadiran Satpam dapat dirasakan masyarakat di sekitar ruang lingkup tempat mereka bekerja Ahad Laila Isnin melaporkan